Intro Tak lama lagi, Kabupaten Nganjuk bakal memiliki satu lagi museum bersejarah. Rencananya, museum khusus untuk menyimpan benda-benda jagar budaya prasejarah tersebut dibangun dalam kawasan hutan tritik, Kecamatan Rejoso. Informasi pembangunan museum prasejarah ini disampaikan dalam sosialisasi hasil pengumpulan data jagar budaya prasejarah situs tritik di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sosialisasi disampaikan oleh Tim Balai Pelestarian Situs Manusia Purba atau BPSMP Sangiran Jawa Tengah di Ruang Roro Kuning, Kabupaten Nganjuk pada Jumat 2 September 2022. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala BPSMP Sangiran, Kepala Dinas Porabut Par Nganjuk, Administratur Perhutani KPH Nganjuk, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Polres Nganjuk, Ciamat Rejoso Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk, MGMP IPS SMP Nganjuk, MGMP IPS SMA SMK MA Nganjuk, Warga Disa Tritik dan lain-lain, serta dua narasumber dari BPSMP Sangiran. Menurut Kepala Dinas Porabut Par Nganjuk, Gunawan Widakdo, situs Tritik akan diusulkan menjadi rintisan wisata Geopark Prasejarah di Tritik. Manfaat bagi masyarakat Nganjuk, wisata Geopark Prasejarah dapat dijadikan sebagai bahan kajian para pemerhati sejarah-prasejarah mahasiswa atau pelajar. Lanjut Gunawan, apabila terwujud menjadi wisata Geopark Prasejarah, skupnya tidak hanya di tingkat regional atau nasional, tetapi bisa mencapai internasional. Jadi sosialisasi pengumpulan data cakar budaya Prasejarah situs Tritik ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi untuk Kabupaten Nganjuk, karena apa? Dari sosialisasi ini tadi, Nganjuk menuju mungkin wisata Geopark Prasejarah. Ini ada embryo-embryo ke arah situ. Kami tadi sudah bincang-bincang dengan Kepala BPSMP, kemudian Pak Kajari, juga teman-teman dari Pemerhati, dari Kota Sejuk dan lain sebagainya, harapan-harapannya ke depan. Apalagi dari BPSMP, sekarang ini sedang dalam masa transisi, nanti menuju ke bawahan dari Museum Nasional. Nah ini pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya, dalam masa transisi ini harus masuk. Jangan sampai nanti kegiatan yang sudah dimulai sejak lama, ini nanti terhenti. Karena apa? Yang Nganjuk diuntungkan juga. Seandainya nanti Tritik itu betul-betul menjadi salah satu destinasi wisata Geopark Prasejarah. Nah kami tadi sedang bincang-bincang dengan teman-teman, bagaimana nanti keinginan untuk museum, walaupun kecil-kecilan atau rintisan museum, itu betul-betul bisa segera terwujud. Bahkan tadi dari Pak Wahyu, KBH Nganjuk sangat mendukung untuk rintisan wisata Geopark Prasejarah Tritik. Ya moga-moga nanti dengan adanya komitmen bersama, keinginan bersama ini, betul-betul keinginan Nganjuk menjadi salah satu wisata Geopark Prasejarah Tritik, itu betul-betul nanti bisa terwujud. Mungkin masyarakat secara umum belum ya. Jadi sekarang ini mungkin para pemerhati, kemudian masyarakat sekitar yang ikut membantu pengumpulan data cakar budaya, itu mungkin yang saat ini menikmati. Karena apa? Karena hal semacam ini tidak banyak orang yang memiliki komitmen untuk masuk ke situ. Karena apa? Memang sesuatu porba. Mungkin manfaat secara langsung, secara ekonomis dan lain sebagainya, mungkin tidak. Tetapi ke depan, paling tidak. Kalau mungkin nanti bisa tereksplor semuanya, paling tidak kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, penerus kita. Oh ini loh, Prasejarah yang pernah ada di Kabupaten Nganjuk. Apalagi kalau Geopark, itu cukupnya tidak hanya regional, nasional, tetapi bisa internasional. Menurut Kepala BPSMP Sangiran Sosialisasi Data Prasejarah ini, tindak lanjut dari kegiatan penelitian berupa proses ekskavasi penggalian tanah. Dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus hingga 3 September 2022. Pada kegiatan ekskavasi penggalian tanah ini, untuk mendapatkan data pecahan-pecahan fosil fauna dalam setiap stratifikasi tanah. Terima kasih telah menonton! Kegiatan kajian selanjutnya berupa survei untuk mendukung kegiatan ekskavasi yang lebih luas. Dari hasil-hasil survei diperoleh berbagai pecahan fosil fauna purba. Hasilnya dicatat dan akan dilakukan kajian lebih lanjut sebagai dasar usulan penetapan kawasan hutan tritik sebagai cagar budaya purba. Terima kasih telah menonton! ke kota eskapasi yaitu penggalian arkeologis, kita menemukan beberapa yang diduga posil, ada berupa artepak, artepak itu alat-alat yang digunakan oleh manusia berubah, memang manusia berubahnya belum ketemu ya, tapi baru artepak ada yang bentuk mula batu, ada yang alat tulang, ini yang berarti logikanya ada alatnya, kemungkinan yang menggunakannya juga tentu ada yang menggunakan, ada, ini tapi belum ketemu kan posilnya. Semuanya alhamdulillah dengan lancar berkat dukungan para pemangku kepentingan dari Pemkap Nganju, dari KPH Nganju, perutani yang sangat mendukung kami dalam kegiatan ini, sehingga semua bisa berjalan lancar dan seperti tadi saya sampaikan pada saat sosialisasi, para pejabat di sini sangat berbukul, terjun langsung ke lapangan, tidak hanya melihat dari jauh, tapi langsung melihat ke lapangan, melihat, menyaksikan kegiatan kami. Tentu ini akan kami kaji ya, kami kaji, posil-fosil itu akan kami kaji, maksudnya kita lihat sebenarnya persisnya misalnya itu posil apa, kira-kira digunakan kalau itu artepak, alat-alat yang digunakan oleh manusia berubah, dulu itu digunakan untuk apa. Nah ini nanti tentu masih terus berjalan ya kajian-kajian ini, karena cukup banyak juga posil yang kita tegukan di sana, kemudian juga nanti ini kaitannya dengan wilayah tentu ya, tidak hanya posilnya, tapi wilayah yang berada di, kebetulan di daerah perhutan itu, ini sebarannya di sana cukup banyak juga dari posil-posil di lokasi tersebut. Tentu yang pertama kami ingin menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kami kepada publik, walaupun belum lengkap, tapi publik perlu tahu dan berhak untuk tahu, apa sih yang kami laksanakan di sana. Tadi saya sampaikan, mungkin hanya menggali-menggali, orang tidak tahu itu untuk apa. Nah dengan ini semoga akan menjadi libid terang lah. Kemudian tentu ini juga sekaligus untuk lebih mengarahkan kerjasama di antara para pihak, dan tentu harapan kami mendukung. Berdepan mungkin bisa kita kembangkan, kita bisa buat kegiatan yang bersama, yang lebih baik, dengan hasil harapan yang tentu lebih baik lah, bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari nilai penting yang ada di situs kritik itu, tadi disampaikan teman-teman saya, sangat penting. Nilai pentingnya cukup tinggi. Jadi ini pantas diusulkan menjadi salah satu jagad budaya, kawasan jagad budaya. Mungkin tidak hanya tingkat pendapatan, bisa jadi tingkat provinsi. Dan tadi kalau diskusi tadi, bisa jadi tingkat nasional ya. Kalau kita ketemu fosil-fosil yang lebih penting, seperti bagian duhu manusia ya, itu kalau untuk paleontologi tentu yang paling penting, yang paling tinggi nilainya adalah fosil manusia. Hal menarik dari ekskavasi penelitian ditemukan dugaan fosil berupa alat tulang manusia purba. Apabila alat tulang ini benar sebagai alat tulang manusia purba, logikanya pada zamannya kawasan situs kritik telah dihuni oleh manusia purba. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Salam Fosil, Fosil, Jawa Timur, Jawa Timur.